Terima kasih, nikmati filmnya. Tiketmu. Lihat apa yang aku buat. Tempat sempurna untuk permen karet. Oh, ayo. Lihat, nonatalinya besar. Aku sangat menyukai musik sampai tidak bisa mendengar kamu. Aku punya ide. Luar biasa. Hah, mana musiknya? Tidak ada sinyal. Ternyata kalian ya? Tablet itu milikku. Kembalikan. Ayo ambil. Aku mau tabletku kembali. Ayo ambil. Hei, aku tidak bisa. Hei, penjaga. Ayo masuk. Ada apa di sana? Aku akan tangani semuanya. Apa masalahnya? Mereka mengambil tabletku. Apa? Kamu mengambil tabletnya? Tidak, tablet ini milik kami. Iya kan? Iya, benar. Benar. Pembohong. Tablet itu kan milikku. Milikku. Ini milikku. Cukup. Hentikan. Biar aku periksa. Foto siapa di sini? Kamu benar. Tablet ini milik kalian. Berbohong itu buruk. Jangan lakukan itu lagi. Aku luar biasa. Hahaha. Pecundang. Dapet cundang. Bersenang-senanglah tanpa tablet. Apa ini? Tunjukkan tiket kita. Sirkus digital. Rupanya ini film kita. Oh. Baiklah. Ayo masuk. Tunggu dulu. Bagaimana dengan tabletku? Kembalikan tabletku. Hah? Keluarkan aku. Kita terkunci. Kita terjebak di sini. Selamat datang di sirkus digital yang luar biasa. Nama ku Kane. Aku host kalian. Tepuk tangan untuk para tamu kita. Anak jahat jadi begitu. Anak baik. Error, 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 error. Apa yang membawamu kemari? Mereka mencuri tabletku. Serahkan ini tablet kami sekarang. Semuanya, semuanya. Bisa kalian hentikan? Hentikan. Baiklah. Kita beralih ke bagian menyenangkan. Aku ingin lihat apa yang kamu kenakan. Bagi Santai. Tepat sekali. Hal-hal dasar yang tidak boleh ada di sirkus digital. Kamu harus terlihat luar biasa. Hei, ada apa dengan bu? Bagaimana cara melepas ini? Ada apa dengan wajahmu? Dapet cundang. Maksudnya, bagaimana ini? Teman-teman, kalian membuang-buang nafas. Sekarang lainnya. Tidak ada jalan keluar. Siap. Siap, siap. Kalian terjebak selamanya. Jadi, biasakanlah. Oh, aku harus pergi. Selamat tinggal, kawan-kawan. Astaga. Tidak mungkin kita bisa keluar dari sini. Semua terkunci. Ini sia-sia. Oh, ini aku. Nona-nona, waktunya pertunjukan. Aku punya otot bajah. Aku akan masuk. Ini dia. Selamat datang di ruang tantangan. Senang melihatmu. Siapa kelinci lucu ini? Aku melihat ketakutanmu. Rupanya, kamu takut monster. Kalau begitu, beri sambutan hangat. Oh, tidak. Jangan. Baiklah, aku akan tinggalkan kalian. Aku harus pergi. Dadah. Keluarkan aku dari sini. Tidak, tidak, tidak. Kamu harus atasi rasa takutmu dulu. Nyam-nyam. Nyam-nyam. Mari bermain. Ambil ini. Hei, karo lainnya. Kamu tidak bisa sembunyi. Tunggu sebentar. Ini murni imajinasi. Cuma ada di kepala aku. Sepertinya aku melihat jalan keluar. Bagaimana dengan ini? Apa yang terjadi? Aku menari balet. Tolong aku. Aku tidak suka menari. Ini yang cocok untukmu, Hagi. Astaga, naga. Ini tidak luar, cu. Itu kocak sekali. Kamu itu monster prima balerina. Kamu monster toilet. Ya, itu berhasil. Dua monster sudah tumbang. Aku memang keren. Hei. Sepertinya mereka memanggil nama aku. Baiklah, aku pergi. Oh-oh. Wah, wah, wah. Selamat datang di ruang tantanganku. Siapa tamu kita? Jadi kamu suka donat? Mantap. Nikmati donatnya. Tamuku sayang, selamat makan. Itu enak. Kesukaanku. Aduh. Donatnya terbuat dari batu, ya? Gigi-ku. Lagi pula mereka bilang kamu takut dokter gigi. Kebetulan sekali. Ya, aku harus ke satu tempat. Semoga beruntung. Apa kamu sakit gigi? Gigi jeleknya harus dicapai. Besar tak akan. Tidak, tidak, tidak. Gigit. Gigi-ku. Duduklah. Katakan kalau itu sakit. Sakit sekali. Jangan cemas, ya. Gigi jeleknya harus dicabut. Siap. Duduk diam, ya. Satu, dua, tiga. Dimana aku? Kamu ini siapa? Bagus, aku berhasil. Yeay. Pomni, kenapa duduk di sana? Giliranmu. Hah? Aku? Masuklah. Baiklah, aku ingin lihat kamu takut apa. Apa yang terjadi? Siswa keladan takut dapatkan nilai F. Baiklah, ayo kembali ke meja. Cantik, duduklah. Kamu memang anak yang baik. Sekarang aku harus pergi. Dadah. Selanjutnya apa? Kutubuku. Kamu nggak boleh nyontek. Wah, 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 wah. Adakah relawan? Kutubuk. Kamu. Karena kamu sangat pintar. Kerjakan soal ini. Indi akan makan waktu lama. Dia tidak akan menemukan jawabannya. Ya, ha, 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 ha. Sepertinya aku tahu jawaban, geng. Selesai. Tunggu dulu. Itu betul. Sial. Itu jawaban yang benar. Apa yang terjadi? Aku berhak dapat A+. Bapak diterima. Tidak. Aku berhasil. Tolong. Nyam-nyam. Tidak, aku mohon jangan. Kena kamu. Lezat sekali. Tidak. Oh, maaf. Aku tidak bermaksud menakutimu. Jangan khawatir. Semua baik-baik saja. Kamu aman. Apa? Siapa dia? Hei, Spiderman. Kamu yakin memeluk orang yang tepat? Kamu pengganggu rumah tangga. Aku. Tamatlah riwayatmu. Hayah. Hayah. Rasakan itu. Bam. Oh, ini sudah malam. Waktunya tidur. Kalian jangan berkelahia. Bertemanlah. Spiders, ayo ke dapur. Oh, aku menjatuhkan koin. Mimpi indah mainanku. Wow, ada koin. Ini keberuntunganku. Hei, teman-teman. Selamat pagi. Aku bisa lanjutkan bermain. Apa? Komi? Siapa yang melakukan ini? Aku tahu siapa yang bisa membantu. Dia ada di sekitar sini juga. Oh, ini dia. Pikachu. Detektif Pikachu. Kawan, kamu bisa memecahkan kasus ini untukku. Becky, sarapan sudah siap. Aku datang, Bu. Oh, oh. Asapnya banyak sekali. Halo, aku Detektif Pikachu. Senang bertemu dengan kalian semua. Aku akan mengurus penyelidikan ini. Jadi apa yang terjadi di sini? Ini. Oh, iya. TKP yang misterius. Akan kukumpulkan semua petunjuknya. Wah, wah, wah. Ada sarang laba-laba. Siapa pemilik sarang ini? Sepertinya aku tahu. Pomni, berpegangan. Hentikan. Spiderman kan pacarku. Ratu jatuh. Ini sangat mudah. Gwen punya motif. Rasa cemburu. Semua mulai jelas. Hei, Detektif. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku akan menulisnya dalam buku catatan Detektif. Hei, apa itu? Apa ini? Sebuah petunjuk baru. Ukiran kayu. Aha. Ini mengarahkan padamu, Kane. Aku tahu yang terjadi. Selamat datang di sirkus digitalku yang luar biasa. Kamu akan menyaksikan trik mendebarkan saat aku menggergaji asistanku yang cantik. Tada. Dan aku harus memperingatkanmu. Kami belum pernah berlatih ini. Ayo kita mulai. Ah, enggak. Wala. Wala. Dua bagian yang sempurna. The Amazing Digital Circus. Aku suka sambutan yang meriah. Tersangka lainnya. Tidak boleh mengintip. Aku akan menginterogasimu lebih dulu. Duduklah. Jangan merasa gugup. Ini tidak sakit. Aku hanya akan memasangkan alat deteksi kebohongan. Dan kita akan mengetahui kebenarannya. Karena ini hanya prosedur standar. Sekarang ceritakan semuanya. Dan aku akan mencatatnya. Ada keripik. Semuanya. Hmm. Baiklah. Seperti inilah yang terjadi. Kami sedang membersihkan meja selama makan malam. Dan aku merawat mulutku yang cantik. Kemudian Pomni berhari-hari masuk. Lihat yang aku temukan. Koin yang sangat besar. Wah, 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 wah. Itu sebuah keberuntungan. Hmm. Akhirnya aku bisa pergi berlibur. Thailand. Oh, baiklah. Dah, semuanya. Sampai jumpa saat aku kembali. Aku akan segera kembali. Hei, tunggu. Itu leal terjadi. Uang adalah semua berkah dan kutukan. Aku mengerti. Kane tidak bersalah. Tersangka berikutnya adalah Spiderman. Terima kasih atas kerjasamanya. Aduh. Aku tidak akan bicara. Baiklah. Aku mendengarkan. Tidak, aku tidak mau. Bagaimana kalau sekarang? Kamu serius? Kamu tahu aku ini seorang pahlawan super. Baiklah. Bagaimana kalau seperti ini? Baiklah, baiklah. Aku akan bicara. Aku hanya bertemu Pomni sebentar saja. Hei. Hei, Pomni. Aku akan membantu berkemas. Aku rasa tidak perlu. Pomni, tunggu. Dengarkan aku. Berhenti. 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 Tunggu sebentar. Apa? Lebih cepat dengan cara ini. Ini. Sebenarnya aku ingin meminta sesuatu padamu. Bisakah kamu bawakan sate serangga untukku? Ini makanan enak dari Thailand. Iyuh, itu menjijikan. Baiklah. Terima kasih. Kamu memang sahabatku. Bisakah seseorang membuatkan pernyataan ini? Aku tidak tahu. Oh. Oh, kita punya saksi mata. Tentu, tentu. Ayo fokus. Bisakah kamu memberikan pernyataan? Apa yang kamu lihat? Aku melihat Tommy dan Spider-Man berpelukan. Dan Gwen Stacy melihat mereka. Lalu dia pergi menuju komper dan membukanya. Apa? Ada yang sedang memata-mataiku. Hai, kawan. Lalu dia memelintir kepalaku. Hanya itu informasi yang punya. Aku mengerti. Spider-Man tidak bersal. Tersangkanya tinggal Gwen Stacy. Terima kasih atas bantuan. Kepalaku, jangan lagi. Tapi aku tidak bersalah. Pembunuhnya adalah Gwen Stacy. Berceritakan kejadiannya dengan jelas. Gwen melihat Spider-Man dan Tommy berpelukan. Dan merasa sangat cemburu. Lalu dia memotong saingan percintaannya menjadi buah. Kemudian dia mencuri koinnya. Menyembunyikannya. Dan kabur dari TKP. Itulah yang terjadi. Aku tidak mempercayainya. Pasti mulanya 100%. Menurutku juga begini. Ayo kita pergi. Bukan aku pelakunya. Kita hanya perlu mengambil koin dari tasmu. Hei, santai saja. Ini dia tasnya. Dan di dalamnya ada... Biar bubuka tasnya. Apa? Spider-Man? Mirip seperti kamu. Itu barang pribadi. Ayo kembalikan. Mana koinnya? Aku bingung. Gwen, tidak! Apa? Gwen Stacy, kamu juga rusak. Nyamun. Jangan, kawan. Pergi sana. Ada yang merusak mainanku. Jadi siapa pembunuhnya? Aku sudah kehabisan tersangka. Tidak, jangan mengganggu. Kalau bukan Gwen dan bukan Spider-Man. Tenanglah, Spidey. Aku punya ide. Bagaimana kalau kamu pelakunya, Pikachu? Aku? Tepat sekali. Tidak, tidak, tidak. Tidak mungkin. Aku ini detektifnya. Mengakulah, Pikachu. Kami akan mengungkap kebenarannya darimu. Di mana kamu saat Pomni dibunuh. Teruslah berteriak. Tidak ada yang bisa mendengarmu. Aku. Ah, lepaskan aku. Tolong. Bertahanlah. Ayo kita pergi. Aku harus bersemunyi. Oh, di bawah meja. Apa aku tidak terlihat? Gil, buku catatanku. Dan kripiku. Jangan. Jadi dialah pembunuhnya. Kasus ditutup. Beteknik Pikachu berhasil kembali. Oh, di mana Spider-Man? Oh, tidak. Hei, kawan. Jadi kamu yang mengunyah mainanku. Kamu pelakunya. Itu karena aku tidak bermain bersamamu, kan? Maafkan aku, kawan. Tangkap bolanya. Tunggu dulu. Spider-Man, ada sesuatu yang istimewa untukmu. Ini kue untukmu. Ini hari ulang tahunmu. Ayo cari teman-teman. Pikachu. Pichu dan Skibi di toilet. Kalian juga diundang. Ayo sekarang kita mulai pestanya. Hai semuanya. Kami siaran langsung dari ulang tahun Spider-Man. Tetap di sini dan ini akan seru. Aku di sini. Biar aku lihat suamiku. Aku mohon hening sejenak. Selamat ulang tahun. Hah? Spider-Man? Hei Minggit. Dimana denyut nadinya? Oh tidak. Menurutku, dia gak sehat. Halo, ambulans? Cepat datang. Detektif Longlegs akan memecahkan kasus ini. Kalian semua adalah tersangka. Jadi siapa yang meracuni, Spidey? Salah satu dari kalianlah pelakunya. Sekarang aku akan mencari tahu. Ini dia. Amankan! Oh, aku hidup. Terima kasih, dokter. Jadi siapa yang membunuhku? Satu sudah beres. Jadi siapa yang tersisa? Kamu! Aku? Kalian gila ya? Aku mencintainya. Simpan perkataanmu untuk hakim. Itu bukan aku. Salahkan mereka. Kenapa menuduh aku pelakunya? Aku melewatkan sesuatu. Kamu! Sayang, kamu masih hidup. Kenapa kamu tega? Aku percaya padamu. Tapi kamu meracuniku. Ceritanya bertentangan. Kalau dia ada di sini, lalu... Diamlah! Dialah pelakunya. Spidey? Aku? Iya. Dan kamu bukan Spidey. Spot? Apa maksudnya? Duduklah. Kami mau tahu apa yang terjadi. Kamu nggak bisa kabur. Apa yang kamu lakukan pada Spiderman? Baiklah. Aku akan berterus terang. Aku mampir ke tempat Spidey. Spidey. Siapa itu? Hai, sobat. Masalahnya. Dia nggak senang bertemu denganku. Kasihan. Ya ampun. Kamu berat ya? Berapa banyak alat yang kamu makan? Oh, iya. Portal. Lalu aku pilih pakaian yang tepat. Dan mengambil semua hadiahnya. Oh, baiklah. Tapi di mana Spiderman yang asli? Dia ada di sofa itu. Hmm. Yang ini jelas sudah bersalah. Kamu bersalah. Ini dia, Spidey. Jadi, siapa yang meracuni kuenya? Pertanyaan yang bagus. Itu bukan aku. Aku bersumpah. Tunggu sebentar. Kita harus mengambil sidik jari dari kaleng racun ini. Kubandingkan cetakannya dan temukan pelakunya. Kalian semua boleh pergi. Tinggalkan TKP ini. Ayo pergi. Ah, itu dia. Mommy Long Legs. Kamulah yang meracuni kue itu. Iya, akulah pelakunya. Karena gak ada yang mengundangku ke pesta ini. Kalian melupakan aku. Oh, bagaimana bisa? Kenapa kalian gak mengundang Mommy? Ngomong-ngomong, sayang. Apa kamu ingat? Ini hari ulang tahunmu. Dan untuk kalian, kalian gak diundang. Mommy. Selamat ulang tahun, Daddy. Ulang tahun membuatku muak. Hal baiknya, aku bisa menikmati kalkun. Hei, lepaskan. Oh, tamunya sudah datang. Tamu-tamu tidak lebih baik dari hama. Oh, Hagi. Hei, teman berbulu. Apa kabar? Sudah lama sekali. Hagi ya. Baiklah. Silahkan ke dapur. Kamu juga datang. Ayo. Tadi ini kan tempatku. Selamat ulang tahun, Daddy. Oh, hadianya besar sekali. Apa isinya? Telur emas? Wow. Ini adalah hadiah terbaik. Akan aku pajang agar semua orang bisa melihatnya. Apa? Oh, Daddy. Aku ingin mengajakmu duduk di meja. Ayo cepatlah. Bersulang untuk kesehatanku. Hore. Selamat ulang tahun untukku. Selamat ulang tahun. Semuanya maaf. Permisi sebentar ya. Telepon dari pekerjaan. Harus aku terima. Ups. Permen karetnya tersangkut. Rasanya mual. Di sana. Aku kedinginan. Aku akan ambil jaket buluku dulu. Bukannya. Kamu sudah memakai jaket bulumu. Semuanya pergi. Aku sendirian. Ah, siapa peduli. Aku akan habiskan semua permen karetnya. Apa terjadi sesuatu? Telurnya. Ada apa? Kamu baik-baik saja. Aku sakit perut. Telurku dicuri. Siapa pelakunya? Dia. Dia. Tiga. Pasti dia. Tiga. Tiga. Akanku pecahkan kasus ini. Jika tidak, aku tidak akan jadi detektif terbaik di Poppy Playtime. Aku akan cari tahu siapa dari kalian yang mencuri telur berhargaku. Kita mulai darimu, Hagi. Pakai detektor kebohongan. Mari kita cari tahu sekarang. Ayo, bicara Hagi-Wagi. Kamu mencuri telur emas ini? Aku? Tidak, tidak. Aku tidak mencurinya. Kamu berkata jujur. Astaga. Tapi, detektif Daddy tidak mudah untuk menyerah. Baiklah. Kita tahu satu hal yang pasti. Seseorang di ruangan ini telah mencuri telur emasku dan tidak mau mengakuinya. Bagaimana caraku mencari tahu siapa pelakunya? Ya, benar. Ada cara yang mudah. Cap-cip-cup-cap-cip-cup. Tangkap Ben-Ben yang ditunjuk. Kamu mencuri telurku. Tidak bukan aku. Semua tanda terara padamu. Kamu mengambil telurnya. Sembunyikan di bantau. Maksudku, tentu saja. Di mana lagi? Kejahatan sempurna. Hah. Fiu. Daddy, jangan mengintip. Selesai. Ini perkara yang mudah. Jadi Ben-Ben mencuri telur dan sembunyikan di dalam bantau. Bersalah sesuai tuduhan. Apa? Tidak. Berhenti berbohong. Kamu bersalah dan akanku buktikan. Ini bukti utamanya. Ben-Ben menyembunyikan telur di dalam bantal ini. Hah? Ini jebakan. Tidak ada isinya. Baiklah. Aku tidak memikirkannya secara telit apa yang aku lewatkan. Lalu siapa pencuri telurnya? Jawabannya sudah terlihat. Mari kita pikirkan bersama. Tidak mungkin telurnya pergi sendiri, kan? Cukup. Ini semakin menyebalkan. Aku tidak bersalah. Kamu juga. Kami harus segera pulang. Ayo cepat kita pergi. Tunggu dulu. Apa itu? Terlalu banyak kebetulan. Hei, berhenti. Semua kembali. Kita ada tersangka baru. Yaitu Kisimisi. Kisimisi? Ada apa dengannya? Pertanyaan yang bagus. Dia di sini. Di dalam kostum hagi-wagi. Kamu tidak akan bisa kabur. Penyamaranmu sudah ketahuan, Kisimisi. Aku sudah mencuriganya sejak awal tadi. Apa? Tidak ada yang bisa dipercaya. Oh, tidak. Aku sudah ketahuan. Teddy Longlegs adalah detektif jenius akan menceritakan kejadiannya. Kisimisi mengincar telur emas bersama hagi-wagi rekan kejahatannya. Mereka membuat rencana. Kisim warnai dirinya menjadi biru. Setelah itu, dia memerintahkan hagi-wagi dari telpon bahwa semua sudah siap dan mereka bisa beraksi. Sementara Kisimisi berwarna biru bicara di telpon, hagi-wagi yang asli menginap ke ruangan dan mencuri telurnya. Rencana yang bagus, Kisim. Tapi sayang, tidak seberilian aku. Untuk mendukung perkataanku, ini dia hagi-wagi yang asli. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin.